Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Pasalnya, tak ada aturan yang mewajibkan hal ini dilakukan. Di undang-undang pemilu juga tak ada, sehingga usulan ini dianggap mengada-ngada. Namun ada yang menyatakan wacah inang ini layak dipertimbangkan untuk dilakukan. Alasannya, guna mencegah tudingan kriminalisasi dan politisasi jika ada salah satu paslon yang diperiksa KPK jelang kontestasi. Juga untuk memastikan semua kontestan yang akan maju di Pesta Demokrasi ini bebas dari kasus korupsi. Perluka KPK memeriksa Capres, Cawapres, peserta Pilpres, guna memastikan mereka bebas korupsi. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang. Ahmad Saroni, politisi Partai Nasdem. Selamat malam dan selamat datang Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Ya, selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang. Viva Yoga Mauladi, politisipan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang untuk Habibu Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam. Juga teman-teman dari Universitas Indonesia, Politeknik ABP Jakarta, STMI, Universitas Pancasila, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara inilah dua arah. Saya Liviana Charlie. Usul agar para Capres dan Cawapres diperiksa KPK menuai pro dan kontra. Dan tentunya, tanda tanya. Apalagi usul itu disampaikan politisi Nasdem Ahmad Saroni setelah Komisi Anti Rasuah itu memeriksa Muhaimin Iskandar, Cawapres yang diusung Koalisi Perubahan. Saat itu, Caimin diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kemenangker Trans tahun 2012. Nah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini beralasan usul tersebut untuk memastikan bahwa setiap Capres dan Cawapres yang maju dikontestasi bersih dari kasus korupsi. Sehingga tidak ada lagi yang menduga-duga kaitan Anies Baswedan dengan Formula E atau Ganjar dengan kasus IKTP, serta Prabowo dengan program food estate-nya. Bahwa Capres-Cawapres itu adalah bagian dari untuk pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya medical check-up. Dari penegakan hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Nah, ini harus sinkron supaya jangan dalam perjalanan ke depan adalah orang nggak suka dengan si A, dengan si B, itu menjadikan isu akhirnya keributan. Saya siap, semuanya agak siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan. Apakah itu investasi keperiksaan dulu, sekarang salah satu yang menyelangkan itu. Siap, itu kebohonnya semuanya harus siap. Menanggapi usul tersebut, PD Perjuangan mendukung dan menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, politik juga didasarkan kepada ketaatan terhadap sistem hukum kita. Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan dan PD Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut. Baik dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh Kejaksaan, kemudian juga oleh aparatur kepolisian, dan kemudian menjujung tinggi independensi dari lembaga peradilan. Yah, ada yang menyambut baik, ada pula yang mengkritisi. Salah satunya, datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rokman. Dia menyebut usulan tersebut bertolak belakang dengan logika hukum. Pasalnya, penyidikan pidana harus diawali dengan peristiwa pidana terlebih dulu. Baru setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan orang yang diduga terlibat. Lalu, benar nggak sih? Usul agar KPK memeriksa para capres dan cawapres yang maju di Pilipres mendatang ini, semata-mata mencari calon-calon pemimpin yang bersih dari perkara korupsi. Atau, justru ada maksud lain dibalik munculnya usul tersebut? Kita juga kehadiran panelis. Pada malam hari ini, beliau adalah Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lifi. Jadi wacana ini muncul dari Ahmad Sarawani, jadi saya langsung ke Ahmad Sarawani. Jadi kenapa harus dilontarkan wacana ini? Ini menarik ya, karena yang kita mau pilih adalah orang nomor satu di Republik. Jangan ada isu tentang terkait korupsi. Presiden Jokowi 2014 malah menyarankan waktu itu Menteri Kabinetnya itu harus di-clearance oleh KPK. Maka sekarang, kenapa saya usulkan untuk para capres-cawapres untuk diperiksa KPK? Tapi kontranya adalah, kan nggak ada masalah. Ngapain mesti diperiksa? Betul. Saya adalah pelaku orang yang diperiksa KPK tanpa perkara. Nah, kenapa nggak capres-cawapres yang ada untuk Republik ini diperiksa? Anggeplah dijadikan security clearance. Karena mau jadi nomor satu, tidak ada lagi kriminalisasi, politisasi terkait para calon ke depan. Tidak ada lagi nanti akan keributan bahwa si A dipanggil KPK, si B nggak dipanggil. Tapi kenapa wacananya baru muncul, mepat pendaftaran? Wacananya ini sebenarnya pas waktu saya menyampaikan secara spontanitas. Tidak ada agenda mau apalah, nggak ada. Cuman karena saya melihatlah sayang di Republik Tercinta Kita, kalau clearance kepada orang nomor satu nantinya, isunya itu setelah jadi ada isu. Bukan karena kemarin Cahimin diperiksa KPK? Nggak, maka itu. Karena faktor yang lain adalah kita pengen setara. Setara dengan apa yang menjadi syarat. Kan ada penegangan hukum bukan KPK aja, ada polisi, ada kejaksaan, dan KPK. Berkoordinasi. Kan bukan berarti orang terperiksa itu adalah orang yang bermasalah. Oke. Saya lempar ke Pak Habib. Pak Habib, diperiksa itu bukan berarti ada masalah. Tapi kenapa Anda menilai ini harus ada kasusnya dulu? Ini bukan persoalan bersalah atau tidak bersalah, ini persoalan alur pemeriksaan pidana. Yaitu di pasal 1, angka 1, angka 5, kemudian pasal 102. Konstruksinya pidana itu adalah informasi dulu, ada atau tidak pidana. Informasi baru dicari ada atau tidak pidananya. Baru dicari orangnya. Tidak bisa misalnya dicek satu apa namanya, seseorang apakah dia ini bersih atau tidak. Tidak bisa. Karena menjadi berkebalikan dan itu berbahaya yang diusulkan. Semangatnya bagus, tapi kalau secara teknis dilaksanakan justru akan berbahaya. Kenapa? Akan menimbulkan kekebalan hukum bagi pelaku korupsi yang belum terdeteksi saat dilakukan screening oleh penegak hukum tersebut. Misalnya mau pemilu, mau pilkada, discreening. Oh bersih, di-declar bersih. Boleh ikut pilkada, boleh ikut pilpres. Tetapi di kemudian hari ada informasi bahwa di tahun sekian, tanggal sekian, dia terlibat dengan kasus korupsi. Diklir, deklarasi bersihnya itu bisa menjadi alat untuk membela diri bagi orang tersebut. Jadi, tidak begitu. Apa namanya, cara kita memastikan KPK tidak menjadi alat untuk menyingkirkan orang yang ingin berkontestasi. Sarannya adalah kita harus memastikan KPK benar-benar independen dan transparan. Itu yang penting. Jadi, kalau dia panggil orang, dia harus jelaskan nih latar belakangnya apa. Kemudian keterangan saksi dari siapa. Kenapa orang ini harus dipanggil. Itu yang harus dilakukan kita. Oke. Boleh ya. Pak Habib, gini. Dalam proses ini, bukan terkait dengan orang yang seolah-olah terpidana. Tidak. Ini kan melalui kontestasi. Kontestasi ini diperlukan supaya clearancenya lengkap. Melalui proses penegakan hukum. Nah, kalau yang tiga orang calon nanti jadi, dia berperilaku pelaksanaan jadi presiden, ada pidananya korupsi, itu lain hal. Tapi sekarang ini gunanya, kenapa saya usulin itu adalah merekod dari pihak-pihak tiga orang ini. Misalnya calonnya udah daftar nih. Sama lah kayak syarat medical check-up. Sama kayak kita buat SKCK. Datang kepada polisi, dicek secara faktual. Oke. Kalau nggak ada apa-apa, ya tinggal keluarkan aja surat rekomendasi. Jadi justru, seri-siri tanggapan nih. Justru, saya sudah baca yang soal medical check-up itu. Saya apa, pengen menanggapi justru ini berkebalikan dengan medical check-up. Ketika kita ingin melakukan medical check-up, kita memang dalam posisi harus hati-hati ya. Yang berlaku adalah presumption of guilty. Ah, ini pasti sakit harus diantisipasi. Tetapi ketika kita bicara penegakan hukum di sisi lain, kita dalam bicara soal HAM ya. Yang disebut adalah presumption of innocence. Itu nggak bisa diterapkan dalam penegakan hukum. Sehingga sulit sekali juga kita mendeteksi persoalan hukum. Karena tipikor kita ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri, Pak. Memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain. Kalau kita hanya basisnya memperkaya diri sendiri, gampang. Pakai pembuktian terbalik juga bisa. Tapi ketika ada memperkaya orang lain, kan sulit terdeteksi. Tempus delikti, waktu terjadinya pidana, lokus deliktinya panjang sekali. Siapa yang bisa mengaudit? Misalnya seorang penyelenggaran negara. Dia 30 tahun, misalnya. Dia bekas PNS, bekas dosen. 30 tahun dia mengabdi, lalu mau diaudit tahun per tahun kegiatan yang mana. Hampir enggak mungkin. Apalagi kalau dia bukan berlatan belakang misalnya penyelenggaran negara. Dia seorang swasta. Dia pengusaha misalnya. Bagaimana kita mengecek apakah pernah dulu tahun sekian, 80 sekian misalnya. Dia menyuap penyelenggaran negara dan sebagainya. Enggak mungkin. Jadi tempus delikti, lokus deliktinya sangat-sangat luas. Baik. Bang Mas Intan kenapa kemudian PDB ikutan setuju? Ya pertama kita kan harus memastikan bahwa sistem dalam demokrasi kita itu berjalan baik, fair. Dan semuanya setara dan serta memiliki kepastian. Oke. Nah tentu sebagai sebuah syarat atau apalah ya katakan kalaupun bukan syarat yang diatur secara undang-undang. Tapi paling tidak memang kalau disampaikan kepada publik calon si A, calon si B katakan ya. Dia tidak memiliki catatan hukum untuk saat ini. Nah menurut saya kan itu jauh dari wasangka atau prasangka gitu ya. Nah artinya apa? Bahwa terhadap kalau kita lihat nih pencalonan calon legislatif itu kan ya dia kalau pernah dipidana dia harus deklier bahwa dia pernah dipidana. Kalau dia pernah tersangkut kasus korupsi dia setelah berapa tahun kemudian dia harus deklier juga bahwa dia pernah tersangkut kasus korupsi yang sudah inkrah gitu. Nah jadi bahwa dalam sistem demokrasi kita ini diperlukan satu prinsip-prinsip kepastian tadi. Sehingga tidak ada lagi orang berprasangka oh pemanggilan si Anu apalagi dengan momentum pengumuman calon wakil presiden atau calon presiden. Kemudian orang berprasangka ini jangan-jangan karena dia mencalon kemudian muncul kasusnya. Apalagi yang lama begitu. Nah itu kan melahirkan satu prasangka. Jadi Anda setuju ya dengan idenya Saroni ya? Ya kalau kita artinya apa? Bahwa ide-ide begini ini ya harus direalisasi itu supaya meminimalisir potensi-potensi prasangka-prasangka dalam politik ini. Bang Masinton, Jubir KPK di Fikir kan mengatakan kalau ini gak ada dasar aturannya. Gimana ujuk-ujuk bisa meriksa orang? Kita buka dulu grafisnya. Jadi begini, itu tidak harus dengan, tadi teknisnya menurut saya tidak harus dengan memeriksa orang. Kan bisa aja tuh dikatakan, oh Sianu dalam tempo sekian apa ini, sekian tahun ini selama ini belum ada dugaan-dugaan. Baik dia terpanggil sebagai saksi atau diperiksa atau dimintain klarifikasi oleh KPK. Begitupun kepolisian dan kejaksaan. Cukup aja mengeluarkan catatan-catatan ya dari hasil selama ini. Kan gak perlu harus dipanggil, diperiksa atau dimintakan klarifikasi, menurut saya gak harus itu juga. Tapi paling tidak, publik terinformasi bahwa capres A, capres B, capres A, B, C, dia tidak ada kaitan kasus hukum selama ini. Saya lempar ke Pak Viva. Pak Viva, baca wapresnya PAN, Erek Tawhir itu kan dikenal orang yang bahkan sering lapor ke KPK. Kenapa PAN justru menolak? Yang pertama begini, KPK itu lembaga negara yang dibentuk undang-undang untuk menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi menurut kami tidak tepat apabila KPK digunakan sebagai lembaga untuk memeriksa calon presiden dan calon wakil presiden. Karena berbicara soal delik hukum, delik bidana, proses dan pentahapan terhadap sistem hukum nasional kita juga harus tepat. Toh sebagai penyelenggara negara misalnya, setiap tahun juga harus melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pertama. Yang kedua, apabila dia ada persoalan dengan finansial keuangan, toh juga ada PPATK. Apabila yang bersangkutan itu adalah pejabat negara, toh juga ada PPKRI. Jadi seluruh proses dalam pelembagaan tentang pengawasan keuangan itu seluruhnya sudah tertata dengan baik. Tapi kalau dikatakan gini, niatnya untuk menghindari kriminalisasi dan juga politisasi. Yang kedua. Menurut saya ada unsur politis karena KPK tidak punya wewenang untuk memeriksa mereka dalam hal pemilu. Kecuali kalau mereka memang perlu diperiksa sebagai saksi. Menurut aku enggak ada unsur politis dalamnya karena KPK itu kan lembaga yang islanya menyalurkan pendapat dari masyarakat itu sendiri. Jadi benar-benar harus bersifat, enggak berpihak pada partai politik manapun. Tidak kalau menurut saya. Tapi ya atas dasar apa gitu kan. Kalau misalnya memang mau dicetris rekam jejaknya, ya harusnya yang lainnya juga dong. Misalnya mau dijadikan ketua yang lain gitu ya, pejabat-pejabat lainnya juga harus dicek gitu. Jadi bukan cuma capres dan cawapres aja gitu. Menurut saya ada ya. Karena itu bukan tugas KPK. Kecuali capres dan cawapresnya terbuksi, tersangkut kasus dan harus diperiksa oleh KPK. Ya kita kembali lagi di Duara masih membahas pro kontra, capres-cawapres diperiksa KPK. Pak Viva tadi pertanyaan saya gini, ini kan untuk menghindari kriminalisasi dan juga politisasi. Jadi Anda melihatnya ini masih perlu dilakukan enggak? Menurut saya tidak tepat kalau KPK melaksanakan itu. Karena KPK itu bekerja berdasarkan pertimbangan dan berandaskan pada hukum, tidak berandaskan pada opini. Karena kalau hukum itu harus disertai dengan bukti-bukti otentik, material. Tapi kalau secara politik, opini gitu. Jadi KPK tidak boleh beropini. Jadi oleh karena itu, KPK harus independen, harus otonom sebagai lembaga profesional yang betul-betul menjadi bagian dari lembaga negara untuk pendekatan hukum. Di samping juga kejaksaan dan kepolisian. Mas Kurnia, penting enggak penting ini dilakukan? Ya ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kalau dari aspek formil hukumnya, ada pasal 11 undang-undang KPK. KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyelidikan, penuntutan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga segala tindakan KPK dalam serangkaian sistem peradilan pidana itu harus ada kaitan dengan perkaranya. Sehingga kalau dipanggil tanpa ada kaitan secara langsung, itu tidak dibenarkan. Kalaupun ada pengumuman dari KPK terkait dengan kontestasi politik 2024, sebatas misalnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara, calon presiden, dan wakil presiden. Sekalipun memang sakwa sangka publik terkait dengan isu kriminalisasi, politisasi di KPK itu tidak terhindarkan sebenarnya saat ini. Ada dua hal juga. Yang pertama, soal orang-orang yang menjalankan penegakan hukum di KPK. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di KPK? Ada pimpinan KPK yang kita tahu penuh dengan permasalahan. Kemudian yang kedua, dari aspek penegakan hukum dalam konteks perkara-perkara yang selama ini kita lihat, seringkali yang timbul dalam benak masyarakat, satu KPK takut berhadapan dengan politik, satu sisi juga KPK sepertinya tidak maksimal ketika memberantas korupsi politik. Contoh konkretnya misalnya ada beberapa nama politisi di DPR bahkan yang sudah disebut dalam putusan, tapi tidak pernah ada kejelasannya seperti apa. Misalnya dalam kasus yang sudah faktual memang disebut dalam proses persidangan, kasus Bansos misalnya. Ada dua politisi DPR yang sampai hari tidak jelas keberadaan seperti apa. Jadi sebenarnya Anda menilai ini sebenarnya tidak penting dilakukan? Tidak setuju karena tidak ada landasannya? Bukan tidak penting, tapi tidak ada landasan hukumnya. Oke, Bang Saroni gimana? Nah, landasan hukum memang dalam konteks yang ini pasti selalu mengatakan, oh iya kita tunggu ini dululah, aturannya bagaimana nih, mekanismenya apa. Tapi karena ini ruang publik secara nasional, usulan saya ini adalah langkah di mana tidak ada lagi perdebatan dalam kontestasi tentang isu korupsi. Kita nggak enak dong, kalau cuma hanya pilek atau jadi kepala lembaga, itu biasa aja. Tapi kalau menjadi orang nomor satu dan nomor dua, nanti dikaitkan dengan kriminalisasi isu korupsi, kan kasihan calonnya. Belum tentu dia salah misalnya. Tapi kalau masalah mekanisme dan aturannya, saya pasti yakinlah para penegakan hukum yang ada di sana itu, tahu dengan cara apa yang mesti dilakukan. Bagaimana standarisasi landasannya? Pasti beliau-beliau pasti memahamin. Seperti dalam aturan yang di DPR kadang belum ada, tiba-tiba nanti muncullah ide. Ini kan semacam ide aja. Kalau ide ini diteruskan dan menjadi ketetapan secara nasional, cawapres ke depan, ini keren kok pasti. Oke, Bang Habib mungkin nggak diimplementasikan? Jadi aturan itu lahirkan berdasarkan asas. Berdasarkan prinsip, prinsip itu berdasarkan asas. Jadi nggak serta-merta timbul aturan yang seperti ini. Dan ini sudah apa namanya juga berlaku secara universal. Tidak ada praktek di dunia periksa orang, subjeknya yang diperiksa ini korupsi atau tidak. Hampir nggak ada. Beda dengan check up tubuh manusia yang objeknya yang diperiksa ya hanya ini gitu kan. Kalau itu kan lokus deliknya luas, tempus deliknya luas sekali. Waktu dan apa namanya ruangnya itu luas sekali. Hampir tidak mungkin. Tetapi ada yang mendekati idealisme Pak Saroni dengan apa yang disampaikan Pak Masinton itu bisa agak mendekat. Memang secara vulgar 100% apa yang disampaikan Pak Saroni saya sulit melihat perwujudannya. Tapi pertemuannya dengan realisme ada yang disampaikan Pak Masinton. Yaitu kita maksimalisasi semacam misalnya SKCK-nya. SKCK terkait korupsi misalnya. Orang ini pernah nggak disebut-sebut dalam perkara korupsi. Kan misalnya kita gampang. Sekarang ini kan semua itu ada rekam jejak digital. Kalau ada nama seseorang politisi pernah disebut di tahun sekian misalnya 15 tahun yang lalu. Itu kan harus di-declare oleh KPK. Tapi kalau disebut nggak terbukti apakah kemudian harus didalami dulu baru kemudian. Bukan kan pernah disebut nama. Ini kasus-kasus yang kata Pak Kurnia tadi. Kasus-kasus lama yang tidak ditindaklanjuti. Banyak juga loh. Ada juga gitu loh. Dan ini banyak saya lihat. Misalnya kasus ketok palu APBD DPRD Jambi. Itu kalau nggak salah ada orang yang sudah keluar. Tapi ada orang yang baru mau masuk. Orang sudah keluar tadi sudah selesai menjalani proses persidangan. Persidangan aja 9 bulan. Hukuman bisa berapa tahun. Sudah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Tapi kemarin ada ya salah satu anggota DPR RI yang dijerat dengan perkara yang terjadi di tahun tersebut. Sekian tahun sekarang orangnya sudah jadi anggota DPR RI. Perkaranya berjalan sehingga dia harus menjalani proses. Nah ini kan sebetulnya menurut saya dari segi kepastian hukum juga nggak pas. Jadi begitu ada satu perkara ya kan pendalaman dikejar semua. Ada nama disebut ya dikejar. Supaya orang-orang ini kan bisa jelas bersalah atau tidak bersalah. Asas kepastian hukumnya itu terpenuhi. Oke. Bang Mas Intan? Ya pertama itu penting buat kita. Artinya kan publik kita itu kan butuh informasi tentang masing-masing kandidat tadi. Tapi kalau rentang waktunya segitu panjang gimana memastikannya? Nah artinya begini bahwa kalau dia pernah diperiksa, oh ini pernah diperiksa pada tahun sekian. Dan perkembangan kasusnya begini sekarang. Apa itu sudah inkrah atau belum. Hal-hal gini kan perlu disampaikan ke publik. Berkaitan dengan hukum kan adias peraduga tak bersalah. Orang yang diperiksa atau dimintakan klarifikasi atau menjadi sebagai saksi kan belum tentu dia adalah pelaku dari kejahatan pelanggaran hukum tersebut. Nah intinya adalah penting buat kita bangsa ini, hukum itu dia harus tetap independensi, harus tetap terjaga. Kita menganut trias politika, maka prinsip dalam judicial itu, dia independent. Nah maka hukum tidak boleh menjadi alat politik. Dan politisasi hukum itu adalah merupakan kejahatan demokrasi. Nah maka kita harus beranjak maju nih sebagai sebuah bangsa ke depan agar kepastian hukum itu ada, dengan kepastian hukum, publik juga atau internasional juga akan melihat bangsa Indonesia ini, oh ya dia memiliki kepastian hukum di sana. Maka orang mau berinvestasi, satu syaratnya adalah dia mau investasi di dalam sebuah negara yang dia lihat adalah sisi penegakan hukum dan kepastian hukumnya. Ketika kepastian hukum tidak bisa kita hadirkan, maka kita akan mimpi di siang bolong berharap akan ada investasi masuk ke Indonesia. Oke, tapi gini, kalau ada satu dua paslon yang misalnya dipanggil KPK dan kemudian diperiksa, artinya kemudian ini bisa dianggap menguntungkan paslon lain ya dong? Nah itu yang gendang. Anda kembali bersama kami di dua arah pro kontra, capres-capres diperiksa KPK, tadi ke Bang Masinton. Jadi kalau ada yang disebut namanya kemudian diperiksa oleh KPK, tapi ada yang gak disebut namanya, artinya skema ini akan menguntungkan sebelah pihak dong? Ya itu kan jadi seperti pedang bermata dua itu kan. Satu sisi bisa dituduh sebagai upaya kriminalisasi atau politisasi hukum. Oke. Ya kan, di sisi yang lain ya itu tadi, antara kriminalisasi dan politisasi hukum. Nah jadi maka perlu kita memastikan bahwa proses demokrasi ini dia harus berjalan fair, adil, dengan sisi penegakan hukum yang seadil-adilnya, sehingga tidak menimbulkan satu prasangka-prasangka buruk, dan penegakan hukum itu dia harus lebih pada sikap berhati-hati, pruden. Dan itu tadi, karena apapun penegakan hukum itu ya apalagi dalam konteks politik, tahun politik sekarang, dia seperti pedang bermata dua itu. Di satu sisi dia bisa dituding kriminalisasi, di sisi yang lain dia bisa dituding sebagai politisasi. Maka apapun, penegakan hukum itu ya dia tidak boleh dilakukan dengan secara tergesa-gesa, gerasa-gerusuk, tapi dia harus lebih berhati-hati. Apalagi dalam tahun politik begini. Bukan berarti kita tidak setuju penegakan hukum, tapi penegakan hukum itu dia harus berbasis pada prinsip-prinsip dan ajas-ajas dalam kepatutan hukum. Ini hampir mirip dengan apa yang Bang Habib katakan. Hampir mirip dengan yang Bang Habib katakan, artinya harus ada prinsip-prinsip dan juga mematuhi asas-asas hukum yang ada. Tapi artinya gini, artinya tidak bisa diterapkan sekarang dong? Ya sekarang kan apa, ya kita tinggal lihat saja kita pantau apa yang dilakukan oleh KPK ini. Kita minta yang namanya transparansinya. Kita baiknya rekan-rekan di KPK itu menjelaskan. Apalagi kan ini memang betul-betul tahun politik. Kan kita sama-sama ingin menjaga, jangan sampai KPK ini dituduh main politik. Jadi begitu memanggil pihak-pihak yang ada background politiknya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena perkaranya ini, terkait keterangan saksi bernama ini. Pada persidangan tanggal sekian-sekian di sini, ya kan? Atau pada pemeriksaan di sini, mengatakan ada ini. Nah hal seperti itu kalau diumumkan, saya pikir pasti akan bisa diterima oleh publik. Oke, bisa diterima publik, bisa diterima nggak sama politisi atau parpol pendukung ya Bang Sarnoni nanti? Kalau misalnya memang ada pasuan yang diperiksa. Oh itu bagus banget yang Pak Habib sampaikan. Karena gini, masyarakat itu kan pengen lihat para calon kontestasi yang mana pemilihnya ini kan tidak pada satu kontestasi. Ada tiga, misalnya nanti kalau daftar tiga atau empat kontestasi, mereka akan memilih pada orang yang tepat. Nah, asas demokrasi yang Pak Masinton sampaikan tadi adalah ini bentuk di mana proses demokrasi terbuka secara legal hukumnya kuat. Supaya tidak ada lagi intimidasi, kriminalisasi, itu hilang dalam proses kontestasi. Tapi apakah kemudian ketika diperiksa dalam proses sebelum, katakanlah proses sebelum pemilihan, ini tidak lagi dianggap kriminalisasi nanti? Jadi mekanisme tentang pemeriksaan itu kan ada macamnya. Misalnya tadi Pak Masinton bilang tidak perlu datang tapi dilihat aja secara umum misalnya, bahwa yang bersangkutan A, B, C, D. Sama kayak waktu 2014 Pak Presiden memilih menterinya. KPK memeriksa, tapi kan tidak semua orang diperiksa. Kan latar belakang, oh si A begini, si B begini. Ada beberapa menteri yang akhirnya tidak jadi. Nah ini seperti sama lah apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu, kita lakukan ini dengan upaya. Landasannya memang nggak ada, nggak ada. Tapi ada upaya tentang tiga penegakan hukum bersama-sama duduk. Bagaimana menyikapi usulan yang kiranya memang baik untuk Republik kita. Mungkin nggak Pak Pipa? Secara yuridis tidak memungkinkan untuk itu. Karena seluruh lembaga negara, baik kecaksaan, KPK maupun kepolisian, itu bekerja sesuai dengan undang-undang. Proses penegakan hukum itu adalah penegakan tentang keadilan dan penegakan tentang undang-undang. Kalau kemudian apa yang dilakukan bahwa KPK ingin menjadi lembaga clearance, bahwa mengklarifikasi, baik itu dalam proses pemeriksaan terhadap bakal calon presiden dan calon wakil presiden, ya semestinya harus merubah, merevisi undang-undang dulu. Tapi intinya bahwa memang antara hukum dan politik itu tidak bisa dibisah. Hukum sebagai rel, politik sebagai lokomotif. Jadi hukum itu harus dibawa oleh yang namanya lokomotif politik dalam rangka apa? Untuk penegakan keadilan hukum. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka akan menjadi stagnan. Yang kedua, tidak boleh ada kriminalisasi. Oleh karena itu KPK harus bekerja sesuai dengan undang-undang, dengan bukti-bukti yang ada, tidak boleh beropini. Nanti kalau keopini, nanti larinya ke wilayah politik. Nanti kalau ke wilayah politik, nanti banyak asumsi, banyak tafsir politik, sehingga menjadi sumber konflik baru. Itu yang tidak boleh terjadi di negeri ini. Oke Bang Soroni, bagaimana memastikan tidak ada opini yang muncul ketika pemeriksaan itu terjadi? Kalau masalah opini kan semua dibentuk nih. Ada yang mengucap si A begini, si B begini. Tapi saya yakin, kalau ada petinggi-tertingginya menyampaikan ide tentang pemeriksaan ini berjalan, pasti bisa. Emang Anda yakin KPK bisa independen? KPK dalam sekarang ini independen dia. Dia tidak pernah ranah dalam politisasi. Bekerja dengan mekanisme sesuai aturan. Begitu juga dengan polisi, dengan kejaksaan. Tapi karena ini kita melakukan kontestasi memilih pemimpin negeri ini, kita berharap, sekali lagi saya sangat berharap dalam proses kontestasi ini ada legal hukum yang kuat untuk tidak menjadikan isu di lain waktu terjadi. Jadi gini Mbak, saya memang jadi ingat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi di tahun 2014. Kalau tidak salah, di periode pertama beliau memanggil para calon menteri, lalu dicek ke KPK apakah pernah ada catatan dipanggil sebagai saksi tapi perkaranya belum selesai. Itu menjadi pertimbangan beliau untuk memutuskan orang ini menjadi menteri atau tidak. Tapi memang yang perlu digarisbawahi bahwa penilaian tersebut tidak menjadikan orang tersebut kebal hukum. Jadi tetap harus ada disclaimer-nya. Itu yang penting. Jadi apa yang disampaikan Pak Saroni, kita cari formulanya seperti apa. Persis seperti Pak Jokowi lakukan, tetapi ada disclaimer. Kalau memang kemudian hari ada bukti bahwa dia terlibat korupsi, ya enggak ada masalah tetap dipanggil. Tapi setidaknya publik tahu ketika orang mau masuk misalnya menjadi calon di DCS misalnya kan, jelas gitu loh. Orang ini tidak pernah terkait perkara, satupun perkara di KPK. Nah itu bagus juga supaya publik melihat ketika tiba-tiba masuk, dia dipanggil, ada enggak nih apa namanya, dilaporkan enggak, di cek enggak waktu itu masalahnya. Kan bagus seperti itu. Cocok. Jadi disclaimer-nya itu penting. Karena kita tahu, jangankan orang pribadi yang akan sangat sulit kita audit, dia kemana saja. Satu institusi negara saja misalnya BPK melakukan audit yang tahunan, WTP katanya, kepala daerahnya kan wajar tanpa pengecualian. Tetapi de facto banyak juga kepala daerah kita yang masih kena gitu kan. Karena itu disclaimer-nya penting. Apa yang disampaikan Pak Rony, kita disuruh Pak Rony tadi perintah untuk mencari formulasinya, kita mulai. Nah itu dia, salah satunya disclaimer. Jadi itu penting, karena ini adalah bagian dari transparansi. Transparansi kepada publik dari masing-masing kandidat. Oke. Nah namun ya transparansi tadi pendegakan hukum ini juga bisa dia berlaku, bisa bermata dua tadi. Di satu sisi kita bicara transparansi, di sisi yang lain juga bisa menjadi kriminalisasi. Kan itu tadi. Nah maka basis utama dari ini semua adalah pendegakan hukum yang berkeadilan. Kalau dia adil sejak di awal, maka kita bisa meng-clearkan itu semua. Sehingga yang muncul adalah prinsip dari transparansi tadi. Ketika kita adil, memastikan bahwa proses demokrasi tidak menggunakan hukum sebagai alat politik tadi. Oke. Gimana memastikan hukum tidak dijadikan alat politik? Ada satu instrumennya sebenarnya di KPK. Jadi berdasarkan undang-undang KPK baru dibentuk Dewan Pengawas. Sehingga Dewan Pengawas itu bisa mengawasi satu apakah orang ini layak dipanggil atau tidak. Karena fungsinya mengawasi proses penindakan. Karena problem yang ada sekarang adalah kalau tadi bicara soal kriminalisasi, itu kan problem soal oknum di internal penegah hukum itu. Apakah dia benar-benar clear atau tidak standingnya. Selain dari itu juga, kalau tadi perdebatan bapak-bapak anggota DPR mengatakan KPK sekarang masih independen, sebenarnya sudah tidak independen lagi. Kalau undang-undang KPK baru kan KPK berada di bawah eksekutif. Sehingga persepsi publik atau kondisi hari ini sebenarnya juga diciptakan oleh para pembentuk undang-undang. Misalnya kalau bicara soal ketidakpercayaan publik kepada KPK hari ini, dewas itu menjadi penting. Karena baru-baru ini kita mendengar ada dugaan pimpinan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara. Yang pada akhirnya dewas tidak optimal juga. Sudah dua kali kejadiannya dan kita terjebak pada situasi yang diciptakan oleh para politisi ketika merevisi dan memasukkan pimpinan KPK bermasalah. Jadi sakwa sangka menyatakan KPK bermain politik, politisasi hukum tidak terhindarkan sebenarnya hari ini. Jadi sebenarnya ini diadakan atau tidak diadakan menurut Anda percuma saja? Percuma saja karena kelembagaan yang diharapkan untuk mengawasi kualitas penindakan KPK, bagi kami nol besar kinerja SMPK. Lembaga KPK nol besar Bang Saroni, jadi ini dianggap percuma dan sia-sia. Gimana pendapat Anda? Nanti dijawab saja dari dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah, Prokontra Capres-Cawapres di periksa KPK. Saya ke Bang Saroni, jadi kalau kata Bang Kurnia tadi, ini nol besar karena KPK aja dibawa eksekutif. Jadi bagaimana memisahkan ada atau tidaknya nanti intervensi di dalam pemeriksaan itu? Kurang setuju juga ya kalau dibilang akhirnya nol besar. Karena langkah geraknya KPK ini kan kepemimpinan yang diperiodik sekarang ini sifatnya banyak pencegahan. Walaupun banyak retorika di dalam yang memang tidak tegas. Ya baik dewas, yang memang kita harapkan dewas itu mengawasi komisioner yang cukup. Ternyata kan tidak. Banyak harapan-harapan yang di ruang publik kelihatan tapi dewasnya diem aja. Nah itu benar, saya setuju dengan Pak Kurnia tadi. Tapi kalau yang namanya pencegahan yang dilakukan oleh komisioner sekarang, saya pastikan dialah kerja cara pencegahan. Tapi dalam prospek mendekati pemilu yang saat ini, gerak langkahnya dalam koridor saya minta untuk tetap menjadi yang independen. Tidak terkait dengan intervensi maupun terkait dengan politik yang sedang berjalan. Baik, mungkin nggak tuh Bang Kurnia? Ya akan sulit satu secara formil aturan tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua tadi ya soal bagaimana tindakan-tindakan pimpinan KPK. Karena begini, kalau kita bicara tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh aspek kerjanya, baik penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, itu ada di pimpinan KPK. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita layak mempercayai penegakan hukum kepada lima komisioner KPK hari ini? Kan itu perdebatannya hari, meskipun memang kalau dalam konteks pemeriksaan penegakan hukum, seseorang dipanggil sebagai saksi, ada kewajiban orang itu untuk datang memenuhi panggilan. Ada ancaman pidana penjara. Namun kalau tadi kata Bang Habib mengatakan transparansi penegakan hukum di KPK, pasti akan sulit. Karena ini masih proses penegakan hukum, mereka bisa saja berdali. Ini belum bisa dibuka, ini masih penyelidikan. Ruang-ruang untuk bermain watak di KPK itu tetap ada. Maka dari itu harus ada fungsi pengendali atau yang jadi menara gading mengawasi kerja-kerja penegakan hukum di KPK. Namun ada lagi pertanyaan refleksinya, selama ini bagaimana pengawasannya? Kan tidak ada, apalagi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang harusnya tahun ini selesai diperpanjang sampai tahun depan. Sehingga mendekati kontestasi politik, baik Pilpres, Pilek maupun Pilkada, nuansa-nuansa negatif di KPK itu akan terus ada di dalam benak masyarakat. Bagaimana itu Bang Habib? Ya, saya pikir kita nggak bisa yang namanya bahasa Inggrisnya itu gebiah uyah. Ya kan, karena faktor kita nggak suka dengan pimpinannya semua produknya bermasalah, belum tentu juga. Saya pertama dalam posisi sangat menghormati lima pimpinan KPK saat ini yang menurut saya dari segi kinerja nggak jelek-jelek juga. Ada tiga level kinerja, mulai dari edukasi, pencegahan, dan penindakan. Yang menurut saya juga tetap jalan kok. Jadi kalau dengan pola pikir bahwa apapun produk dari KPK periode ini itu bermasalah karena pimpinannya yang tidak disuka itu tersebut dianggap bermasalah, masa kita mau mempersoalkan misalnya banyak sekali OTT yang dilakukan. Lalu kita anggap itu semua bermasalah. Lalu pengusutan kasus-kasus ada berapa kepala daerah dan lain sebagainya. Lalu kita mau berpihak pada, oh ini apa namanya, nggak benar nih orang ditanggapin. Nggak begitu. Karena KPK itu kan bukan hanya lima pimpinan tersebut. Saya yakin para penyidik, apa namanya, para penyelidik di sana tetap bisa juga bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kalaupun ada kritikan, kalaupun kita ingin mengkritisi ya tentu boleh sekali. Dan itu memang sangat dibutuhkan. Seperti rekan-rekan ICW menyampaikan kritikan itu bagus sekali, nggak ada masalah. Oke, saya kata Bang Mosinton. Kalau memang betul jadi pemeriksaan capres-cawa pres ini diperiksa, di-screening oleh KPK, seberapa besar kita bisa percaya sama kinerja KPK untuk memeriksa mereka? Intinya adalah penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi itu ya untuk kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jangan di luar dari konteks kepentingan itu tadi. Nah kalau di luar konteks kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka itulah yang akan dituduh sebagai upaya kriminalisasi ataupun politisasi tadi. Maka sepanjang basisnya adalah untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta memberikan satu informasi yang transparan kepada publik. Bentuk transparansi kepada publik. Maka upaya meng-clearance-kan bahwa capres A, capres B, C, D, E, F gitu ya, dia bersih dari apa, perlu disampaikan report tentang hukumnya gitu ya. Apakah pernah diperiksa atau tidak. Kalau diperiksa dalam kasus apa, kapan dan... Ini kan lima bulan lagi Pilpres, gak mungkin dilakukan tahun ini artinya? Ya menurut kita dalam situasi begini, di luar tadi empama ada kasus korupsi yang ternyata dalam proses jalan itu ada tertangkap tangan. Silahkan. Nah tapi untuk yang lain, yang lain harus dijaga betul. Meskipun itu tadi kita bicara transparansi ke publik, tapi jangan ada upaya kriminalisasi atau politisasi tadi. Baik. Seperti itu. Pak Viva, sampai terakhir, Anda tetap yakin ini tidak mungkin dilakukan? Ya untuk Pilpres 2024 rasanya sulit untuk dilakukan karena kita harus merubah undang-undang. Intinya bahwa KPK butuh tokoh seperti ICW karena kekuatan ICW itu adalah menguatkan civil society dalam rangka untuk peningkatan kualitas demokrasi yang mengkritik lembaga-lembaga negara. Baik itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga yang lain termasuk KPK. KPK memang butuh input dari ICW dan dari masyarakat untuk selalu mengoreksi, mengkritisi agar apa proses pelembagaan demokrasi ini menjadi baik. Dan satu lagi, hukum tidak boleh dijual-belikan. Oke. Jadi KPK itu bukan lembaga pesanan, tapi lembaga hukum untuk pemberantasan korupsi. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara-saudara pemeriksaan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Anti Korupsi adalah ide yang layak diapresiasi selama niat dan tujuannya adalah untuk memastikan para kandidat yang akan berkontestasi bebas dari kasus korupsi. Meski pemeriksaan ini tak bisa jadi garansi, apalagi dilakukan di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga anti-rasuah ini. Selivina Charlisa tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!